Untuk mesin yang bloknya sudah dilakukan porting itu wajib menata ulang di area krengkes sini Di area sini wajib ditata ulang Untuk yang belum melakukan Di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai konten kemarin yang sempat saya upload Mengenai drop RPM di putaran atas Biasanya kita sering mengalami antara gigi 3 ke gigi 4 itu Kita sering mempunyai permasalahan di sekitaran drop RPM Drop RPM tersebut itu biasanya diakibatkan salah satunya ada di ruang krengkes dan ada di susunan jumlah rasio Maka dari itu kalian harus benar-benar simak baik-baik video ini sampai selesai Kalau bisa jangan di skip dan jangan lupa kalian cuci tangan dan subscribe channelnya supaya channel ini Semakin semangat untuk membuat konten dan bisa belajar bersama Ini mesin yang akan saya jadikan bahan untuk pembelajaran Ini mesin saya sendiri Ini mesin yang kemarin saya jadikan buat event di drag bag itu Ini real kepunyaan saya Nanti kita akan bongkar mesin ini Kita akan bencah Dan saya harap kalian bisa menyesuaikan Spesifikasi sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan Tentunya tidak semua mesin kita sama ratakan cara penggarapannya Kalau memang buat harian turing itu sudah beda lagi Oke kita langsung saja ke inti dari permasalahan Sekalian dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar Semoga bisa mewakili permasalahan yang sedang kalian pecahkan di khususnya mesin Yamaha F1 ZR Oke kita langsung eksekusi Terima kasih telah menonton! 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 Kenapa saya kok nyuruh Yang masih pemula seperti saya ini Untuk menambal di area sini Satu Kalian hemat biaya Dan untuk yang kedua Kalian tidak perlu Susah-susah menata ulang Balance pada Kerkas ini Apabila kalian melakukan Pemadatan di area kerkas Kalian juga harus Melakukan balance Berat Di area kerkas Bagian belakang sini Sininya harus Ditambah pemberat Apabila kalian melakukan penambalan disini Tapi disini tidak diapa-apain Itu pasti Getar Kalau tidak getar Power kalian itu torsinya tidak ada Bakalan drop malahan Nah tidaknya ketimbang kalian Susah-susah mending Pakai cara yang seperti ini Murah meriah Banyak yang jualan Kalau misal terlalu Padat Bisa kalian Cuner lah Diporting dikit-dikit Supaya sampai ketemu Hasil yang pas Tapi kalau tips dan saran dari saya Untuk motor standar harian Itu cukup Segede klereng itu mas Klereng yang segini itu Satu sisi itu Segede klereng Sini satu Yang sini satu Itu sudah pas Untuk berikutnya itu Ada di Rasio Rasio ini juga Jadi penentu RPM kalian drop Atau enggaknya Nah Kenapa kok Rasio ini sangat Berpengaruh Kepada drop RPM Karena setiap Gigi rasio itu Punya ukuran Yang berbeda-beda Misal dari Satu Dua Tiga Dan empat Apabila ukuran itu Selisihnya itu Terlalu banyak Maka Imbasnya RPM kalian Akan mengalami drop Nah Misal dari Gigi yang ringan Terus Langsung naik Katakanlah Kedua Duanya itu berat Maka RPM kalian akan drop Untuk Masalah perhitungan rasio Nanti Akan kita Bahas Di video berikutnya Sekedar Tips tambahan Dari saya Motor dua tak Bertenaga Itu enggak melulu Kita Fokus Di area Kompresi ruang bakar Atau Kompresi Statis Entah itu Dinamis Tidak melulu Di area situ Tentunya Ada Faktor-faktor Lain Yang perlu Kita perhatikan Pula Antara lain Di Ruang Kerkas ini Misalnya Di balancing Kerkas ini Misalnya Dibukaan Membran Itu juga Perlu Jadi Perhitungan Dan Di area sini Itu justru Sangat berpengaruh Di power Mesin Kalian Dan Saat kalian Melakukan penambalan Jangan lupa Lubang yang Area sini Usahakan Kalian Buat Semaksimal Mungkin Karena Ini Lubang Untuk Melumasi Di Bearing Disini Jadi Jangan Sampai Lupa Ini Nanti Dicek ulang Saat Kalian Melakukan Pengeleman Apabila Ada yang Mengganggu Sirkulasi Oli Yang Masuk Kesini Usahakan Kalian Rapihkan Dengan Baik Karena Apabila Lubang ini Tidak Menjadi Perhatian Dari Kalian Semua Durability Dari Mesin Kalian Juga Akan Berpengaruh Misal Ini Jadi Tidak Awet Atau Akan Mengakibatkan Bunyi Kasar Mantinya Nah Untuk Cowaan Dalamnya Sini Dalam Cowaan Ini Ini Nanti Akan Kita Bahas Di Part Selanjutnya Yang Penting Segini Dulu Kalian Belajar Dulu Soal Yang Seperti Ini Nanti Kita Lanjut Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh